Hai kembali lagi di channel akraman family video ini video sekian lama aku nggak bikin video setelah aku hamil melahirkan aku nggak bikin video jarang banget bikin video karena aku bedrest bedrest banget Oke di video pertama ini setelah aku melahirkan aku mau cerita dua kali kehamilan aku dengan riwayat preklampsia jadi aku dua kali hamil preklampsia guys kehamilan aku yang kemarin itu aku benar-benar bedrest lemes banget cuman paling ngapain aja yang yang nggak bikin capek cuman kayak ngajarin dering sekolah akram atau cuman di depan rumah jemur berjemur gitu-gitu aja sih keseharian aku karena memang benar-benar bedrest banget jadi awal aku hamil itu aku tahu awal aku hamil itu bulan Maret di awal pandemi awal-awal pandemi awal-awal beli rumah saja aku hamil dan pertama kali tahu hamil itu aku takut sedih lagi ya jadi takutnya itu aku tuh kayak punya trauma gitu loh trauma waktu kehamilan akram karena aku kan waktu kehamilan akram akram itu komplikasi preklampsia nya tuh yang sampai komplikasi gitu yang sampai di isu empat hari jadi aku di di isu tuh empat hari bangkak gede banget nggak bisa pipis jadi badan aku tuh bangkak isinya air semua air 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 jadi uh gede banget gitu jadi waktu kemarin aku awal hamil aku mengalami kayak tensinya naik tensinya itu tinggi asam lambung tinggi ISK pula mual muntah parah banget jadi aku sempet kayak ragu kehamilan yang ini aku bisa menjalani atau enggak tapi dengan support saudara-saudara aku suami aku anak aku jadi aku kayak oke aku harus bisa aku harus bersyukur karena ini tuh amanah dari Allah rezeki dari Allah jadi aku harus semangat walaupun rasanya wow banget jadi semester pertama itu aku kayak seminggu sekali aku bisa kontrol ke dokter saking-sakingnya aku takut apa sedikit aku tanyain aku ngerasain apa sedikit aku tanyain karena bener-bener aku takut banget nggak mau kejadian kayak dulu lagi aku makan juga harus dijaga banget nggak boleh pedas nggak boleh coklat nggak boleh teh beda aku seneng banget sama teh nggak boleh asem karena asam lambungku tinggi tinggi banget tensiku juga tinggi banget waktu awal-awal hamil itu dan di trimester kedua aku mengalami kayak tensinya tuh agak stabil agak lebih enak badannya makanya juga agak lebih banyak dan berat-bedan aku udah agak karena awal-awal hamil itu berat-bedan aku turun banget kurus banget hamil tapi kurus banget udah nggak ngalamin mau muntah udah nggak ISK jadi ISK itu infeksi saluran kencing jadi pipisnya tuh sakit banget dan sering banget kayak kalau orang jahat bilang tuh kayak anyang-anyangan gitu terus aku udah kayak nyamanlah dalam trimester kedua itu kayak sebulan sekali aku kontrol kayak orang-orang hamil pada umumnya dan alhamdulillah aku dapat dokter SPOK yang baik banget namanya itu dokter Indra nanti aku cantumin Instagram sama YouTube-nya nanti YouTube-nya link YouTube-nya aku kasih ke description box karena dia juga punya YouTube dia tuh yang punya rumah sakit ibu dan anak anugerah di Semarang tepatnya di Jalan Kalisari buat warga Semarang yang mau yang mau kesana itu enak banget rumah sakitnya sepi gitu karena itu rumah sakit ibu dan anak secara di di situasi yang kayak gini tuh kita agak takut gitu ya kalau mau ke rumah sakit karena rame banget bakal banyak orang sakit kalau disitu tuh bener-bener rumah sakit ibu dan anak jadi cuman anak-anak dan ibu hamil aja gitu loh enggak banyak penyakit datang yang sakit-sakit apalah apalah gitu jadi kan kita lebih aman ya dalam kondisi dan situasi seperti ini terus di trimester ketiga aku mengalami kenaikan tensi lagi jadi tensi ku naik lagi terus mual muntahnya agak lumayan pusingnya parah pusing banget makan makan juga aku jaga lagi sedikit-sedikit banget jadi selama hamil aku tuh ngambilnya ngambil buah makannya makan buah makan-makan nasi cuman sehari tiga kali itu pun sedikit-sedikit seringnya jus sih jus terus habis itu kayak buah-buahan macem-macem buah gitu aku cumulin kalau wapur jadi kan sehat nggak berani makan apapun gorengan atau apalah itu nggak berani ini beda-beda hamil tapi nggak kayak hamil karena hamil itu aku naik berat-berat cuma empat kilo aja empat kilo ini gua dulu kok naik empat kilo kayak apa terus disitu di tanggal oh ya di trimester tiga itu aku seminggu tiga kali disuntik vitamin karena saking ngedropnya aku bayangin dong seminggu tiga kali sampai bingung susternya mau ditusuk yang mana lagi sini 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 bahkan kadang pembuluh darahku waktu disuntik kan pembuluh darahku kecil jadi kayak lari jadi bengkak gitu jadi pindai gitu kan tuh ngeri banget deh pokoknya ham terus tak di tanggal 23 November itu aku ngalaman kayak pusing banget jalan aja kayak mau jatuh sempoyongan gitu terus mual juga dan aku kayak punya feeling kayaknya malam ini aku pengen piksa nanti aku ke IGD terus habis itu nanti aku op-6 terus habis itu aku mau lahiran deh kayak kayak punya feeling gitu kayak ada yang ngomong gitu di dalam hati aku terus kayak oke refleks aku kayak packing-packing kayak orang mau lahiran gitu kan barang-barangnya dibawa baju aku baju suami baju baby gitu aku siapin semua terus habis itu aku taruh di mobil dan aku nelfon suami aku buat nganterin aku periksa karena suami aku dari sore sampai malam itu kerja terus sampai di rumah gak sempet ngapa-ngapain suami aku langsung nganterin aku ke rumah sakit ibu dan anak anugerah sampai sana aku di infus dan diteleponin dokter indra dan kata dokter indra aku harus op-6 dan langsung disuntik pematangan paru-paru setelah disuntik pematangan paru-paru di infus aku op-6 beberapa hari dan diobservasi karena hati aku turun tiba-tiba asam urat aku naik terus natrium aku macem-macem pokoknya gula yang awalnya gulanya gak kenapa-kenapa tiba-tiba gulanya naik bener-bener macem-macem banget sampai aku stabil dan di tanggal 25 aku di USG kan sama dokter indra terus dokter indra bilang tanggal 26 sesar karena air ketubinnya semakin dikit dikit banget terus placentanya juga udah gak sehat jadi emang harus mau gak mau harus dikeluarin jadi di tanggal 26 itu rasanya campur aduk sih kayak nah aku mau sesar lagi Christy kamu mau sesar lagi Christy kamu ngelahirin kamu harus kuat kamu gak boleh mikirin yang kemarin-kemarin pokoknya kamu mengikirin masa depan mikirin anak kamu kamu harus kuat kamu harus happy gitu aja terus dan alhamdulillah suami aku tuh di samping aku banget dia ngerawat aku dia masih support aku dia manjain aku banget dari awal hamil sampai ngelahirin sampai sekarang makasih banget sih sama suami aku sama saudara-saudara aku juga makasih banget saudara aku itu jadi pengen nangis pokoknya makasih buat saudara-saudara aku yang udah support aku tante aku yang udah nemenin aku lahiran maksa-maksa susternya buat nemenin karena sebenernya karena sebenernya harus bolehnya cuma satu satu orang tapi dia bilang sama susternya buat nemenin aku karena waktu itu bapak-bapak ibu sama DLD itu lagi opnam ternyata opnam sakit opnam di rumah sakit dan adik-adik aku yang lain pada ngurusin mereka sedangkan aku nggak tahu kalau mereka itu opnam karena kalau aku dikasih tahu aku tambah ngedrop tensiko tambah naik mereka cuma bilang ibu bapak sama DLD itu lagi sakit jadi nggak bisa ikut ke nggak bisa jagain aku terus terus harus di rumah udah gitu aja nggak tahu mereka opnam ternyata terus setelah cesar cesar itu dimulai Alhamdulillah dokter anestesi dokter indah pokoknya yang disitu baik-baik banget bikin aku relax nggak tegang nggak takut pokoknya bener-bener enak banget lancar banget setelah setelah aku operasi aku di observasi di ruang observasi selalu 24 jam karena tensiku mencapai 150 x 103 itu tinggi banget normalnya normalnya tuh 120 ke 80 itu udah normal 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 normalnya ini aku sampai 150 x 103 jadi terus aku dikasih kayak infus itu itu tuh infus itu kayak anti kejang gitu loh guys jadi kayak namanya itu kalau nggak salah MS MS atau apa aku juga lupa namanya itu apa pokoknya itu jadi badan aku kayak panas banget eh seluruh badan aku dari kepala sampai kaki itu kayak panas banget kayak nggak nyaman banget deh selama disuntik infus itu anti kejang itu setelah di observasi 24 jam Alhamdulillah aku pindah ke ruang inap jadi ruang biasa gitu ruanganku yang dulu di situ perlahan lama-kelamaan terisi aku semakin normal gulanya juga habis lahiran langsung normal jadi semua normal Alhamdulillah dan tanggal berapa ya itu boleh pulang tapi sedihnya lagi aku waktu itu tuh pulang sama anak aku sama Syekira aku bawa pulang dengan berat badan 1,6 tuh tuh bener-bener kayak aku harus bisa aku harus bisa jaga ini anak ini tuh 1,6 Chris kamu harus bisa aku bersyukur banget sih anak aku tuh kuat banget dia berjuang banget sama aku biasanya bayi prematur dengan berat badan 1,6 atau dibawah dua kilo itu harus di infus harus pakai alat-alat pernafasan kayak gitu nggak teka banget pokoknya kayak gini contohnya nah itu anak aku tanpa alat apapun cuman oksigen aja terus dia bener-bener sehat kayak anak biasa cuman beratnya 1,6 gitu aja jadi kayak dokter anak dokter Farid dokter anaknya kayak wah anaknya hebat nggak pakai alat dia sehat dokter indra juga gitu hebat dia sehat nggak harus pakai alat jadi aku bersyukur banget anak aku diberi kesehatan walaupun lahir dengan prematur makasih anak aku makasih makasih anak makasih anak aku Syekira kamu udah berjuang sama mami sampai detik ini dan kamu menjadi anak yang kuat kuat banget mampu bangga banget sama kamu Alhamdulillah anak-anak aku dua kali preklampsia tapi dua-duanya itu tuh berjuang sama aku dan mereka kuat kuat sekali nggak perlu di infus nggak perlu pakai alat terima kasih sayang setelah aku pulang sampai rumah anak aku panas lagi tiba-tiba panas bukan panas lagi tiba-tiba panas mencapai 38 suhu badannya dan aku panik dong padahal udah aku anget-angetin gitu kan terus aku WA aku WA sama dokter anaknya dokter Farid dokter Farid ini gini-gini aku perangin suhunya 38 dia nggak mau minum segala macam itu terus kata dokter Farid ya udah dibawa ke rumah sakit lagi aja segera ya Bu karena ini bahaya banget buat anak dan seterusnya nanti Insya Allah aku mau bikin vlog gimana caranya ngerawat bayi prematur berat badan lahir rendah dan menceritakan gimana Syekira dengan hebatnya dia masuk rumah rumah sakit lagi setelah pulang sehari dan aku mau berbagi gimana hebatnya Syekira setelah pulang sehari dia harus balik lagi ke rumah sakit dan masuk inkubator lagi buat kalian yang udah ngedoain aku banyak banget support DM yang ngedoain aku makasih banget supportnya doanya doa kalian untuk berarti banget aku aku baca-baca semua makasih banget deh pokoknya dan aku buat dia uang Terima kasih juga bye ... ... ... beri ... ... ... ... ... ... ... ... ...